Intro Sejarah imigran Tionghoa di Indonesia Sebuah buku berjudul Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia Karya Hidayat Jendal Mutakin menjelaskan Kelombang kepergian kaum Tionghoa dari tanah leluhur mereka Telah terjadi sejak berabad-abad lalu Sebagian besar didasari motif ekonomi Selain itu, ada juga motif politik Mereka tidak mau dijajah atau diatur oleh pemerintahan bangsa lain di tanah mereka sendiri Contohnya adalah Ketika dinasti Mongol dan dinasti Manchu Menguasai daratan Cina di abad ke-12 dan ke-17 J.L. Fleming Jr. dalam sebuah bukunya yang berjudul Kongsi dan Spekulasi Jaringan Kerja Bisnis Cina menjelaskan Bahwa kaum Tionghoa datang dalam beberapa gelombang migrasi Dari dua provinsi di Cina Selatan Mereka memiliki berbagai keahlian Mereka memiliki berbagai keahlian Atau pengrajin perak dan timah Gelombang migrasi berikutnya terjadi pada 1860-1890 Ketika kolonialis Belanda membuka lahan perkebunan dan timah Orang-orang Tionghoa yang jumlahnya makin banyak itu Kemudian tinggal berkelompok di satu wilayah Yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda Biasa disebut Pecinan Agar lebih mudah dipantau dan diatur Pemerintah Hindia Belanda juga mengangkat seorang kapten Bagi etnis Tionghoa 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 Selain itu, didirikannya berbagai organisasi Tionghoa juga dilakukan untuk mengakomodir segala kebutuhan mereka Dalam bidang sosial budaya, ada Tionghoa Hui Kuan Di bidang ekonomi ada Xiang Hui Sebuah kamar dagang Tionghoa juga didirikan Pembentukan kamar dagang di bawah kontrol India-Belanda mempermudah pedagang Tionghoa Mereka diberi banyak perizinan Sejarawan Ong Hock Ham Dalam tulisan berjudul Terbentuknya kapitalisme di kalangan peranakan Tionghoa di Jawa Pada majalah Tempo edisi 13 Februari 1978 Menjelaskan bahwa Para pedagang Tionghoa diberi kewenangan mengumpulkan pajak dari komunitasnya sendiri Mereka juga diizinkan memonopoli garam Membuka usaha pegadaian hingga perdagangan candu Kedudukan ini secara tidak langsung menempatkan etnis Tionghoa sebagai perpanjangan tangan Dan perantara ekonomi bagi pemerintah India-Belanda dan Bumi Putra Kondisi ini makin membuat kalangan pedagang Tionghoa Bergantung kepada pemerintah India-Belanda Sebagian dari pedagang Tionghoa itu berharap Dapat terus menduduki Nusantara yang mereka nilai menguntungkan Sikap itu dikritik keras oleh orang Tionghoa non-pedagang Seorang tokoh organisasi Partai Tionghoa Indonesia Lim Kun Hian Memuat kritiknya di surat kabar Sintitpo Kita rasa tidak banyak peranakan Tionghoa yang kepentingannya Sangat terkait sama pemerintah orang Belanda Sehingga mereka lebih dari orang Belanda sendiri Kepingin pemerintah Belanda berkuasa disini selama-lamanya Kondisi dilematis Ketergantungan orang Tionghoa di bidang perdagangan Sejatinya terjadi karena mereka dilarang memiliki lahan pertanian Atau menjadi pegawai pemerintah Tak ada pilihan selain berdagang Buku karya Heather Sutherland berjudul Terbentuknya sebuah elit birokrasi Menjelaskan sulitnya kesempatan etnik Tionghoa masuk ke dalam pemerintahan Karena saat itu pegawai pemerintahan hanya diisi orang Eropa Dari sisi bumi putra Hanya ada segelintir dari kalangan bangsawan dan ningrat Yang bisa menempati posisi tersebut Namun Perdagangan betul-betul membawa kaum Tionghoa ke dalam kejayaan Larangan politis justru menempatkan orang-orang Tionghoa dalam posisi menguntungkan Sensus penduduk yang dilakukan tahun 1930 Membuktikan bahwa Sebagian besar orang Tionghoa di Jawa Begitu sukses di bidang perdagangan Kondisi ini terus berlangsung Bahkan ketika Jepang masuk ke Indonesia Mereka tetap jadi mesin perputaran ekonomi Hua Chow Sung Hui H.C.T.H Salah satu organisasi bentukan Jepang Bagi penduduk Tionghoa Peranakan saat itu Yang didirikan untuk mengawasi kegiatan ekonomi dan politik mereka Organisasi itu Juga menjadi salah satu kekuatan tambahan Jepang Dalam bidang ekonomi Untuk memberikan dana perang H.C.T.H juga diberi wewenang oleh Jepang Untuk mengumpulkan berlian Penjualan notre Dan kemudahan izin berdagang Untuk urusan pemberitaan Jepang mengkedepankan pemberitaan lewat Hongpo Sebuah media pimpinan Lui Tiang Chui Yang pro terhadap pemerintah Jepang Namun setelah Jepang menyerah tanpa syarat Organisasi bagi etnis Tionghoa bentukan Jepang Dibubarkan oleh sekutu Memasuki awal kemerdekaan Indonesia Struktur sosial masyarakat Berbalik drastis Perekonomian yang sedulunya Banyak dikendalikan etnis Tionghoa Perlahan mulai bergeser Seiring berlangsungnya Repolusi fisik Etnis Tionghoa Mulai terkucilkan Para penduduk yang sempat meminjam uang Pada orang-orang Tionghoa Bahkan tak lagi membayar Banyak bumi putra Yang juga mengambil alih usaha Perdagangan orang Tionghoa Yang sudah berkembang Usaha itu diklaim sebagai hak milik Meskipun begitu Di tengah panasnya konflik Indonesia dan Belanda Saat agresi militer Beberapa pedagang Tionghoa Masih sempat mengambil keuntungan Dengan cara menjual senjata selundupan Dan bahan pangan Bagi pihak Indonesia Salah satunya adalah Lim Si Leong Atau dikenal juga dengan nama Sudono Salim Terima kasih telah menonton!